Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dong Hua Sissingji Season 6 Versi Man Hua Part 32 ya guys Dan alangkah baiknya Teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Shouyu yang tiba-tiba Pergi dengan dewa dari dunia lain Untuk membantu dunia lain yang telah rusak Karena saat ini Shouyu menjadi sang penjaga api abadi Sedangkan Semuanya pun kini sudah keluar Dari inti api abadi Dan mereka sudah berada Di dunia normal lagi guys Akhirnya Bisutong dan murid-muridnya Telah selesai melakukan Perjalanan ke barat Dalam misinya Mengembalikan sang kitab suci Mereka telah berhasil Melewati halangan Rintangan Tantangan Hidup dan mati Dan Shouyu pun juga Sudah berhasil Terlahir kembali Sehingga Yin dan Yang Menjadi seimbang lagi Dan dunia menjadi pulih kembali Dan dewa kuno Juga sudah dikurung Di dunia kehampaan Untuk selamanya Walaupun kemungkinan Ia bisa kembali Tapi itu Membutuhkan waktu Yang sangat lama Hingga ribuan tahun Dan pertempuran Para dewa pun Juga sudah usai Dimana Kemenangan diraih Oleh dewa cahaya Dan saat ini Bisutong dan yang lainnya Pun bersiap-siap Untuk kembali Mereka sedang menunggu Kedatangan kapal duyung Untuk menyeberangi Laut hitam Hingga akhirnya Bayilang pun berteriak Dan menunjuk kepada Sesuatu yang ternyata Kapal itu Kini telah tiba Disana terlihat Ketiga putri duyung Yang sangat bersemangat Untuk menyebut Biksutong dan saudaranya Singkat cerita Mereka pun akhirnya Menaiki kapal tersebut Dan dipersilakan Untuk mampir Di istana duyung Dan terlihat Ratuh sapir pun Mengatakan sesuatu Kepada Biksutong Apakah sudah berhasil Membuat api abadi Berkebar kembali Terlihat Di pantai lain pun Api juga sudah menyala Aku lihat kabut yang tebal itu Juga sudah menghilang Biksutong kemudian menjelaskan Kalau api abadi pada awalnya Adalah jembatan penghubung Antara dunia satu Dengan dunia yang lainnya Dan juga merupakan Kunci keseimbangan Yin dan Yang Dan saat ini Yin dan Yang Juga sudah kembali seimbang Maka Bayangan gelap Pasti juga akan menghilang Dan itu akan membuat Negara bawah laut Akan menjadi damai Seperti dulu lagi Mendengar penjelasan Biksutong Mereka yang ada disitu pun Menjadi senang Karena laut akan menjadi Stabil lagi Dan negara duyung Akan menjadi damai Makmur dan sentosa lagi Sehingga hal itu Membuat sang ratu Menjadi merasa Berhutang budi Kepada Biksutong Biksutong lalu berkata Ratu Maafkan aku Telah membuat dirimu Menjadi berhutang budi Tapi aku akan lancang Meminta ratu Untuk membalas budi Sekarang juga Jelas saja hal itu Langsung membuat Ratu sapir itu terkejut Dengan apa yang dimaksud Biksutong Apa maksudmu? Sebutkan permintaanmu Ucar ratu sapir Disitu kemudian Biksutong berkata Kalau permintaannya Adalah agar ratu duyung Mau memaafkan Semua kesalahan Duyung perak Dan membiarkan Semua duyung mutan Untuk kembali Ke istana bawah laut Dan bersamaan dengan itu Terlihat Duyung perak pun Juga masuk ke dalam Untuk menemui sang ratu Sehingga hal itu Langsung membuat Ratu sapir terkejut guys Ia pun langsung Berdiri dari Senggah sananya Apa maksudmu? Tanyanya Siobek disitu pun Langsung angkat bicara Ia menjelaskan kepada Sang ratu Kalau tubuh dari Putri duyung Itu berubah Secara alami Dan mereka pun Juga tak bisa menolak Perubahan yang Sudah ditakdirkan itu Yang pasti Semua duyung itu Adalah makhluk yang sama Siobek juga menjelaskan Alasan duyung perak Memberontak adalah Karena merasa tertindas Dengan aturan Dari ratu duyung Kalau dipikir-pikir Aturan yang anda buat Itu sangat kejam Ratu Karena menyuruh Membunuh duyung mutan Secara bersama-sama Padahal Semua duyung wanita disini Bisa mempunyai anak Dengan darah daging mereka Ucar Siobek Mendengar hal itu Terlihat wajah sang ratu Pun terlihat akan marah Hmm Bahkan kamu Ucarnya kepada Siobek Melihat hal itu Ketiga putri duyung Pun juga memberikan usul Agar sang ratu Berkenan Memaafkan Siobek Dan duyung perak Kalau sang ratu Hendaknya memikirkan kembali Apa yang dikatakan Siobek Terlihat ratu pun terdiam Dan berpikir Siobek Panggil ratu duyung Dan tiba-tiba Ia pun berkata Sesuatu yang mengejutkan Kepada Siobek Siobek Negara putri duyung Akanku serahkan padamu Dan mulai saat ini Kau adalah ratu duyung yang baru Dan kamu harus menjadi Ratu yang bijaksana Ucar ratu sapir Hal itu jelas saja Membuat Siobek terkejut Begitupun dengan putri duyung yang lain Sang ratu pun kemudian menambahkan Kalau ia melakukan hal ini Karena demi masa depan duyung sendiri Karena selama ini Ia merasa kalau ia adalah orang yang sangat keras kepala Dan tidak mau menerima usulan dan pendapat dari siapapun Maka dari itu Ia ingin menyerahkan kepemimpinan kepada Siobek saja Ia menilai Siobek adalah putri duyung yang baik Serta mudah untuk menerima pendapat dari orang lain Ia pun lalu akan beranjak pergi dari situ Tapi sebelum pergi Ia pun menoleh kehadapan duyung perak Duyung perak Mungkin kamu bisa membodohi orang lain Tapi kamu tidak akan bisa membodohi saya Aku sangat tahu sifatmu Jika kamu bertindak macam-macam Dan melakukan sesuatu yang buruk disini Aku sendiri yang akan membereskanmu Ujar sang ratu Lalu ia pun meninggalkan mereka Terlihat para putri duyung pun merasa lega Karena ternyata sang ratu tidak marah Karena jika ratu marah Maka akan jadi masalah yang besar Kata mereka Sedangkan Bailang dan Patkai pun juga ikut gembira Dengan Siobek yang saat ini diangkat menjadi ratu duyung Dan saat ini para duyung pun mengatur rencana Untuk agar para duyung mutan bisa kembali lagi ke istana duyung Dan mereka juga sepakat akan menerima kedatangan mereka dengan baik Duyung perak disitu pun langsung berterima kasih kepada Biksutong Karena ia telah membantunya untuk bisa kembali menjadi anggota di kerajaan duyung ini Jasamu tak akan pernah kulupakan terzenzang Ucapnya Tidak jadi masalah Itu sudah kewajibanku membantumu Karena semua putri duyung adalah temanku Jawab Biksutong Biksutong lalu bertanya kepada Baishi Tentang apa rencananya setelah ini Baishi pun menjawab Kalau ia akan kembali ke jalur iblis lagi Biksutong pun berpesan kepada Baishi Jika dia memutuskan untuk kembali ke jalur iblis Maka Biksutong meminta Agar Baishi meninggalkan jiwa gelapnya Dan tidak membunuh manusia lagi Terima kasih guru Aku pasti akan mengingat pesan-pesanmu kepada aku Ucap Baishi Dan ia berjanji tidak akan membunuh manusia lagi Meskipun itu mungkin akan sangat sulit Tapi dia akan selalu berusaha dengan keras Tenang saja Aku hanya akan memakan orang yang menolak untuk jadi temanku guru Ucap Baishi dengan nada bercanda Bailang dan Patke yang mendengarnya pun jadi agak ketakutan Hei aku sudah menganggapmu sebagai temanku Ucap Patke Aku juga akan selalu jadi temanmu Baishi Ucap Biksutong yang juga agak ketakutan Eh dimana siluman ular? Tanya Baishi Tanyakan saja pada Patke Jawab Biksutong enteng Hah? Kenapa tanya aku? Ucap Patke agak kebingungan Dan ternyata Baishi sang ular putih telah pergi meninggalkan mereka Jadi ceritanya saat sebelum pergi ia menemui Patke Hei babi kenapa kau diam-diam menaruh bibitmu ke dalam perutku? Apa yang kau lakukan? Jelaskan padaku Tanya Baishi dengan agak jengkel Patke pun terlihat agak panik dan ia pun segera meminta maaf kepada Baishi Maafkan aku Kamu cantik soalnya Jadi aku tak bisa menahannya Pokoknya aku sangat minta maaf Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanya Patke Terlihat Baishi pun sangat jengkel Kamu memang penjahat mesum Ujarnya Tapi ia berkata kalau ia tak akan menyerang Patke Hei babi bau Jangan lupakan aku Aku akan kembali untuk mencarimu Ujarnya Hingga kemudian ia pun pergi meninggalkan Patke Bailang yang tidak mengerti dengan kata-kata Patke Itu pun berteriak Woi Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Aku mendengar semuanya Tapi aku tak mengerti Apakah ada orang yang bisa menjelaskan? Tanya Bailang Terlihat semua orang di situ langsung tertegun melihat Bailang karena kepolosannya Biksu Tong pun langsung mengganti topik pembicaraan itu Ia pun langsung bertanya kepada Bailang Kalau perjalanan ke barat saat ini sudah berhasil Bagaimana perasaanmu Bailang? Tanya Biksu Tong Jelas saja Bailang pun langsung menjawab Kalau ia sangat senang sekali Dengan kemenangan ini Para putri duyung pun dengan semangat mengajak mereka semuanya Untuk merayakannya dengan berpesta guys Mereka juga sudah menyiapkan banyak makanan yang sangat enak-enak sekali Mereka pun lalu makan-makan dan minum-minum bersama dengan sangat gembira Terlihat Patke pun sangat lahap menyantap semua hidangan di sana Sedangkan Bailang juga terlihat sangat gembira sekali Berbeda dengan Sun Wukong Yang saat ini ia tak banyak bicara dan hanya makan besang saja Ia pun tampaknya kurang menikmati momen ini Karena ia tiba-tiba teringat dengan Jukuan yang hanya memberikan waktu kepadanya 24 jam di dunia ini Dan sebelum matahari terbenam Dirinya harus segera kembali ke alam baka Duh kasihan banget ya si Wukong Ia pun juga teringat akan kata-kata Jukuan agar Wukong melakukan yang terbaik yang harus dilakukan di dunia ini Dengan waktu yang hanya sebentar itu Ia pun kemudian berpikir akan menggunakan sisa waktunya untuk melakukan apa yang harus dilakukan Pertama ia akan menasihati Patke Ia pun kemudian berkata kepada Patke Kalau ia sangat tidak suka dengan kelakuannya Patke itu Ia pun tiba-tiba berpesan agar Patke merubah perilakunya Seketika Patke pun bingung dengan apa yang dimaksud Kak Wukong Hei Patke, ada banyak hal yang harus kau ubah pada dirimu Yaitu sifatmu yang malas, serakah, agresif, sangean, dan tak bertanggung jawab Ubahlah sifatmu yang seperti ini Patke Ucar Wukong Lalu Wukong pun mendekat kepada Bailang Hei Bailang, kamu itu sangat bodoh Kamu harus banyak belajar lagi Dan banyak belajar lagi agar lebih pintar ya Ucap Wukong Ia pun lalu mendekat kepada Auswe Sedangkan kamu, Becah Naga Kamu sekarang adalah Raja Naga Jangan seperti anak kecil lagi ya Ucap Wukong Dan ia pun juga mendekat kepada Beksutong Hei Guru, kenapa kamu sekarang sangat hobi menjalin hubungan dengan wanita di mana-mana Ucap Wukong kepada Beksutong yang sedang bersama dengan Putri Duyung itu Dan Wukong lalu berkata kepada Wucing Kalau ia mengaku tak menemukan kekurangan pada diri Wucing Ya semuanya, aku pergi dulu ya Ucap Wukong kemudian pamit Melihat hal itu membuat Patke dan Auswe pun langsung membicarakan kakaknya yang tiba-tiba bersikap aneh itu Dan Wukong pun saat ini melihat adik kerbau yang saat ini sedang dirawat Wukong pun langsung mendekat kepadanya Hei adik kerbau, apakah kau masih tidur? Tanya Wukong Ia pun langsung melompat dan duduk di atas tubuh Neo Moren Ia pun tampak memperhatikan Neo Moren yang masih belum sadar Hmm, harusnya luka dengan Yuan Zitian Zul sudah pulih Hei, apakah kau berencana untuk tidur selamanya? Adik Neo, bangunlah Akan tetapi setelah dibangun-bangunkannya Neo Moren pun tak kunjung bangun Sehingga Wukong pun mendekatkan wajahnya kepadanya Ia pun menilai kalau adik kerbau benar-benar koma karena ia tak kunjung bangun Lalu tiba-tiba Wukong berkata Ah iya, misi kan udah selesai Dan aku dulu punya janji kepada wanita-wanita di Dokai Kalau misi sudah selesai, aku akan kembali ke sana untuk berkencan dengan mereka Sepertinya pasti enak Karena sekarang gak ada yang menghalangiku lagi Tapi tiba-tiba Woi monyet, apa yang kau katakan? Neo Moren pun langsung bangkit dan marah besar Dan mengeluarkan api di tubuhnya Wukong pun dengan tersenyum berkata Wow, kenapa kamu tiba-tiba menjadi semangat sekali adik Neo Tanya Wukong Ia pun dengan cepat langsung segera memegang tangan adik Neo Dan langsung menggeretnya guys Wukong pun mengajak adik Neo berlari dengan kencang untuk pergi ke suatu tempat Dan mereka pun langsung terbang keluar dari bawah air Dan langsung terbang ke langit guys Dan terlihat mereka pun kini sudah berada di atas awan Neo Moren pun langsung kesal dan marah Hei Wukong, kenapa kamu mengajakku ke sini? Di sini tidak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa Kamu mau membuatku mati bosan Ujar Neo Moren Dan tiba-tiba Wukong pun menunjuk sesuatu Neo Moren pun langsung menoleh apa yang ditunjukkan Wukong itu Dan ternyata itu adalah matahari yang akan terbenam Sangat indah bukan? Ucap Wukong kepada Neo Moren Neo Moren pun juga tampak terpesona melihatnya Wukong pun berkata Ah ini sangat indah Tapi hari ini akan segera berakhir Neo Moren pun menjawab Besok kan masih ada hari yang indah Dan apa yang spesial dari hari ini? Tanyanya Tapi mungkin itu tidak bagiku Jawab Wukong Apa maksudmu? Tanya Neo Moren lagi Maksudku jika kita menganggap kalau hari ini hari terakhir kita di dunia Kita pasti akan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita Kamu paham? Ujar Wukong Eh, apa kamu sengaja menyendirku Wukong? Ucap Neo Moren Dan terlihat saat ini matahari akan benar-benar tenggelam guys Wukong pun langsung menoleh dan memandang wajah Neo Moren dengan tatapan yang memancarkan kesedihan Neo Moren, kamu sebenarnya adalah orang yang sangat baik Dan jika kamu menikah nanti, kau pasti akan jadi istri yang baik Ujar Wukong Neo Moren pun hanya terdiam dan tertegun mendengar kata-kata Wukong barusan Ya, tentu saja asalkan kau tidak kehilangan kesabaran dan amarahmu keluar saja Ucap Wukong menambahkan Dan tiba-tiba Doak! Neo Moren langsung memukul kepala Wukong hingga terjungkal guys Betulkah? Kenapa kau tiba-tiba berkata seperti itu? Kau biasanya sulit mengatakan itu Aku jadi malu Ujar Neo Moren Terlihat, Wukong pun melirik Neo Moren dengan mimisan sedikit di hidungnya Dan kesal dengan kelakuannya yang masih sama saja Neo Moren pun suka karena Wukong akhirnya bisa mengerti dirinya Tampaknya saat kau bisa membaca hatiku dulu Kamu telah menemukan sisi kebaikanku ya Hingga kau bisa berkata seperti ini Ucap Neo Moren Wukong pun langsung berkata Kalau iya juga sebenarnya monyet yang baik lho Neo Moren pun langsung menjawab Kenapa kamu hari ini aneh sekali? Apakah itu gara-gara kita sudah bertempur bersama saat melawan siluman parasit? Kalau begitu, ayo kita bicarakan rencana kita berdua Ucap Neo Moren dengan wajah yang berseri-seri Wukong pun hanya tertegun mendengarnya Lalu Neo Moren pun berkata Tapi bagaimana ya kita akan melakukannya? Kamu kan monyet, sedangkan aku sapi Kamu sangat pendek Aku jadi susah untuk membayangkannya Tapi pernikahan itu tidak memandang bentuk fisik Aku jadi penasaran bagaimana jadinya anak kita nanti Ujar Neo Moren Wukong pun hanya terdiam dan malu-malu dengan apa yang dikatakan Neo Moren barusan Eh, tapi itu tidak perlu dipertanyakan Yang penting adalah Cinta Dengan cinta kita akan bisa melewati segalanya Ucap Neo Moren dengan penuh semangat Dan tak terasa matahari pun kini terbenam Wukong pun terlihat masih duduk terdiam disitu Lalu Neo Moren pun menoleh Bukan begitu Sun Wukong? Dan ternyata Wukong sudah menghilang guys Neo Moren pun langsung bertanya-tanya Dimana Wukong sekarang? Ia pun lalu menoleh ke sana kemari Dan ia juga berlari-lari untuk mencari keberadaan Wukong Kenapa tiba-tiba Sun Wukong menghilang? Ujar Neo Moren Hei Wukong, kamu jangan bermain-main lagi Keluarlah Wukong Hei Wukong, jangan bercanda kau Berhentilah bermain Hei Wukong Wukong Teriak Neo Moren memanggil-manggil sang Raja Kera itu Dan terus saja berlari di atas awan untuk menemukan keberadaan Wukong Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, 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 oh selamat menikmati